assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara print manual atau nozzle check pada sebuah printer Canon G ini tipenya Canon G3010 ini nge printnya tanpa menggunakan sebuah laptop atau tanpa menggunakan sebuah CPU atau notebook ya muni menggunakan printer itu sendiri namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi Oke langsung saja ya Bagaimana cara print manualnya yang pertama adalah kita pastikan ya Pak printer sudah dicolok ke listrik ya kemudian kita hidupkan ya kita hidupkan printernya kita tunggu printer normal ya normal dalam arti ini lampu birunya ini tidak berkedip ya lampu biru kakuning itu namanya ya tidak berkedip lagi nah ini sudah tidak berkedip berarti printer sudah normal ini perhatikan disini tidak ada nyala alarm ya dia kalau nyala alarm berarti printer itu error ya ini printer dalam keadaan normal dan kalau normal dia angka satu sini ya di angka satu sekarang Bagaimana cara print manualnya yang pertama adalah Oh ya siapkan dulu kertasnya dulu ya saya siapkan kertasnya dulu ini saya siapkan kertas masukkan satu lembar saja atau dua lembar nggak papa ya Nah kemudian kita tekan gambar gambar kunci yang ada di sini ya di gambar kunci tekan saja sekali maka akan muncul di layar seperti ini ya keluar gambar kunci di sini angka satu setelah itu kita tekan tombol black atau color ya serah aja kita tes pakai black juga bisa sama aja ya sama saja tak tekan black saja maka dia akan nge print manual tanpa menggunakan laptop ya perhatikan printer masih ngelining ya kita tunggu saja beberapa menit biasanya kalau Canon ya ketika dipintah di perintah nge print dia harus mengelining dulu ya Nah itu sifatnya Canon ya begitu kita perintah print dia mengelining dulu baru dia nge print seperti itu sifatnya daripada printer Canon ini kita tunggu saja dulu oke sudah nge print ya sudah nge print kita tunggu hasilnya oke nah ini perhatikan hasilnya ini namanya nozzle check ya nozzle check atau bahasa Inggrisnya kalau bahasa saya adalah print manual tanpa menggunakan laptop ya Nah ini lihat hasilnya nah disini gunanya print manual itu mengetahui hasil daripada printer ini yang mana yang bermasalah ya Nah ini kelihatannya hitamnya sedikit saja ya ada bergaris ini ini nah kalau sudah bergaris ini meskipun mestinya hasilnya agak sedikit bergaris ya cuman tidak terlalu kelihatan garisnya cuman bergaris ya Nah kemudian warnanya warna biru tidak keluar ya Nah ini jadi ketahuan di sini yang bermasalah yang bermasalah yang bermasalah yang bermasalah yang mana warna biru tidak keluar merah bagus kuning bagus jadi ini tinggal kita perbaiki warna hitam eh warna biru sama hitamnya sedikit sedikit bergaris nah ini nah sekarang langkah yang kedua ya untuk memperbaiki hasil nah untuk memperbaiki hasil ini nanti di tutorial berikutnya ya semoga bermanfaat ya Bagaimana cara free manual tanpa mengundang lewat pada sebuah printer Canon G31010 ya G3010 ya semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat a